Tidak hanya di kecamatan Batang Asai, tanah longsor juga terjadi di kecamatan Batin 8 Kabupaten Sarolangun, tepatnya di desa Batu Penyabung beberapa hari yang lalu. Dimana tanah longsor mengancam rumah warga sebanyak 20 kakak dan 1 masjid yang sudah nyaris terjun ke jurang dengan kedalaman kurang lebih 8 meter. Bahkan jika dilihat dari kondisi saat ini, dinding dapur rumah warga yang berada di dekat tanah longsor hanya tersisa beberapa sentimeter saja dari bibir jurang. Melihat kondisi ini, Kadis Desa Batu Penyabung Saidina Ali Fauzi mengatakan pihaknya meminta agar pemerintah daerah cepat mengambil langkah pasalnya jika hujan dengan intensitas lebat dan sedang kerap terjadi maka dikhawatirkan tanah akan kembali longsor dan mengakibatkan rumah warga yang berada di tebing ikut jatuh ke jurang. Saidina Ali Fauzi menambahkan pihaknya sudah mengajukan pembangunan turap di lokasi tersebut sepanjang 300 meter sejak beberapa tahun silam namun tidak kunjung terrealisasi. Sementara itu tahun ini pihaknya akan kembali mengajukan pembangunan turap kepada dinas atau PD terkait supaya segera terrealisasi. Kami sudah mengajukan secara administrasi, kami sudah tahun belakang pun sudah kami ajukan manusia kusren, bahkan kami berupaya akan mengajukan lagi untuk mengajukan surat kepada pihak baik itu perubatan ataupun provinsi, pihaknya dapat membangun dan mengatasi hal ini. Surya Abadi, Jambi TV